Halo semoga kabar kalian sehat video kali ini membahas tentang basic fotografi atau fotografi dasar saya ditemani oleh Jennifer ok motret itu secara umum bisa dengan tiga cara satu otomatis atau program kedua manual dan yang ketiga priority atau prioritas kalau manual itu fotografer mengatur sendiri tiga hal utama yang ada di dalam kamera lalu yang ketiga adalah priority ketika kalian motret ada tiga hal yang bekerja di dalam kamera yang pertama adalah ISO yang kedua aperture yang ketiga adalah shutter speed yang pertama adalah ISO atau kepekaan semakin tinggi nilai ISO maka sensor akan semakin sensitif efeknya adalah gambar semakin terang berikutnya adalah aperture atau bukaan lensa semakin besar lubang bukaan lensa maka semakin banyak juga cahaya yang masuk terakhir adalah shutter speed atau kecepatan tirai perekam membuka dan menutup dalam pemotretan mode manual ketiga hal ini harus kita atur untuk mendapat pencahayaan sesuai keinginan ini adalah tampilan light meter untuk pencahayaan standar makin ke kanan maka hasil foto akan lebih terang lalu sebaliknya bila indikator mengarah ke kiri lalu buat apa kita capek-capek mikirin ini kalau ada mode auto yang fotonya pasti jadi jawabannya adalah kita ingin motret secara kreatif coba lihat efek yang muncul bila kita mengubah nilai aperture ini adalah foto menggunakan bukaan besar f1,2 ini kalau menggunakan f5,6 dan ini kalau pakai f16 jadi kalau kamu ingin motret dengan hasil ketajaman yang sempit atau hanya tajam di area fokus dan lainnya blur maka kamu bisa menggunakan bukaan terbesar yang ada di lensamu sekarang kita lihat efek gambar kalau kita mengubah nilai shutter speed ini kalau pakai speed per 20 ini kalau pakai speed per 60 dan ini kalau kita pakai speed per 500 detik kelihatan bedanya kan semakin tinggi speed maka kamera mampu membekukan objek bergerak kalau kamu ingin motret objek yang geraknya cepat dan ingin tampak freeze maka kamu perlu kecepatan shutter tinggi di kamera ada mode prioritas jadi kamu juga bisa hanya menentukan satu aspek saja misalnya aperture saja dan membiarkan kamera menyesuaikan komponen lain tapi jangan lupa kamu harus memastikan indikator light meter sudah sesuai harapanmu ya itu tadi basic fotografi bareng Jennifer Odelia jangan lupa wg saya di at Jennifer Odelia Oke semoga video tadi bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya stay safe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati